Halo semua, perkenalkan saya atas nama Anjelia Jessica Leba dengan NIM 2003030024, kelas A semester 3, Universitas Nusa Cendana Kupang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi Baik, pada kali ini saya akan review buku ke-8 Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial Metodology of Complex Activity, Foundation of Understanding and Modeling Baik, saya akan mulai menjelaskannya pada bahagian pertama Rumusan Masalah dan Pendekatan Umum Di dunia modern, sebagian besar output kotor atau sebagai hasil dari aktivitas manusia dibuat di perusahaan, di organisasi, di dalam proyek, di biro perencanaan, di badan dan entitas negara bagian, regional dan kota, dan di perusahaan transnasional dan anak perusahaannya serta dalam berbagai asosiasi dan pengelompokan semua entitas dan operasi di atas bersama dengan semua jenis informasi dan aset teknis, sistem dan peralatan yang terkait dengannya Semua entitas dan operasi ini mengikat beberapa gagasan mendasar Yang pertama, mereka membentuk sistem yang kompleks Yang kedua, mereka memasukkan orang sebagai elemen Dan yang ketiga, sejumlah besar bagian penyusunannya adalah yaitu buatan manusia Dengan sistem, kumpulan unsur-unsur yang terkait dan terhubung satu sama lain dan membentuk totalitas yang berbeda menjadi satu kesatuan Sebuah sistem atau buatan dari elemen-elemen yang berinteraksi diorganisasikan untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang dinyatakan Sistem dalam pengertian yang diterapkan sering dianggap sebagai produk atau aktivitas atau sebagai layanan yang disediakan sistem Sistem kompleks, sistem yang memiliki sifat kemunculan Sistem terbuka dengan elemen-elemen yang terus berinteraksi dan bersaing Keterbukaan dipahami sebagai partisipasi dan interaksi elemen-elemen yang bebas dan tidak terbatas oleh faktor-faktor buatan satu sama lain dan lingkungan Rumusan masalah dan pendekatan umum yang menggambungkan entitas serupa menurut alasan tertentu mereka dapat ditetapkan sebagai sistem sosioteknis atau STSS Didefinisikan sebagai kompleks, sistem yang melibatkan orang dan mungkin elemen teknis dan alam Konsep STSS mencakup hampir semua sistem yang digunakan dan dibuat sebagai hasil dari aktivitas manusia dan yang terdiri dari manusia Di satu sisi, STSS adalah hasil dan subjek dari aktivitas manusia Di sisi lain, aktivitas manusia dilakukan dalam kerangka STSS STSS berfungsi sebagai aktor kompleks dan aktivitas yaitu subjek dan atau saran aktivitas kompleks Demikian juga baik manajemen itu sendiri maupun sistem manajemen secara instriksik Tidak berharga dari sudut pandang hasil akhir mereka tidak diperlukan juga tidak ada dampak manajemen pada objek Bape yang kedua, aktivitas kompleks dan karakter seluruh sistemnya Definisi aktivitas dasar dan kompleks diberikan bagian dari kedua hingga kesembilan dikhususkan untuk isolasi dari analisis fitur sistem CA secara keseluruhan Di bagian kesepuluh, berdasarkan analisi singkat dari bidang pengetahuan yang berdekatan Alasan untuk pembuatan metodologi untuk aktivitas kompleks disajikan dan persyaratan untuk itu dirumuskan Representasi yang diterima secara umum dari komponen prosedural Aktivitas dalam metodologi modern tidak mengandaikan dekomposisi tujuan Teknologi dan hasil aktivitas dan tidak mengandung prosedur yang sesuai Deskripsi hasil atau teknologi dalam objek yang tidak terperinci dan tidak terstruktur secara signifikan mempersempit penerapan pendekatan ini untuk mempelajari contoh aktivitas non sepele yang praktis dan juga menarik Misalnya, presentasi kegiatan untuk mengembangkan model mobil atau mesin cuci atau fasilitas teknis kompleks lainnya untuk produksi penjualan, layanan, dan juga lain-lain Pada tingkat abstraksi, tidak akan memungkinkan kita untuk memperoleh hasil apapun yang berguna untuk menganalisis aktivitas atau membuat sistem manajemen untuknya Bab yang ketiga, model struktural aktivitas kompleks Dalam analisis aktivitas kompleks, bab kedua mengidentifikasi properti seluruh sistem utamanya ialah kehadiran struktur internal non sepele secara frak kalitas struktural CA didekomposisi menjadi elemen-elemen yang dalam banyak kasus adalah CA itu sendiri Berdasarkan properti ini, model elemen CA dan model elemen kompleks dari model struktural CA yang memungkinkan memperoleh model elemen agregat CA dan CA tingkat tinggi secara reklusif secara keseluruhan dipertimbangkan di bawah ini Disebutkan bahwa perbedaan antara struktur logis dan kausal temporal dari CA adalah sangat penting Oleh karena itu, model integrasi reklusif elemen CA diwujudkan dalam bentuk struktur logis dan juga kausal Dalam bab ini mencakup empat bagian Yang pertama, memperkenalkan model formal elemen aktivitas kompleks Elemen struktural aktivitas yang disebut Yang kedua, mempertimbangkan sifat-sifat elemen CA Dan yang ketiga dan keempat dikhususkan untuk model struktural CA logis dan kausal masing-masing Bab yang keempat, ketidakpastian dan pembuatan komponen aktivitas kompleks Salah satu fitur paling penting di seluruh sistem dari aktivitas kompleks ialah ketidakpastian dan pembangkitan elemen aktivitas baru Dalam banyak kasus, mereka berhubungan langsung Jadi bab ini dikhususkan untuk analisis dan diskusi mereka Klasifikasi KLHS atas dasar munculnya elemen baru CA Diperkenalkan tiga berikutnya secara konsisten menganalisis semua kelas KLHS yang dipilih dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan aktivitas mata pelajaran sebagai salah satu sumber ketidakpastian Dalam realisasi kegiatan yang kompleks, beberapa elemen kegiatan diselesaikan dengan memenuhi permintaan atau kebutuhan dan tidak menimbulkan efek yang tidak diketahui secara a priori dalam hal kegiatan Dalam kasus lain, selama implementasi beberapa KLHS baru dan hierarki KLHS dihasilkan di bawahnya dalam sebuah kerangka pelaksanaan beberapa KLHS ada permintaan kemudian di KLHS lainnya Persyaratan baru sedang diperbarui yang belum puas dengan aktivitas atau bahkan pembentukan kebutuhan baru Munculnya permintaan dapat disebabkan oleh salah satu dari dua faktor Yang pertama, pelaksanaan dekomposisi deterministik dari KLHS yang sudah ada menurut teknologi yang dikenal Dan yang kedua, terjadinya peristiwa yang tidak pasti yang menyebabkan timbulnya elemen-elemen aktivitas atau analisis dan contoh-contoh pembentukan elemen-elemen aktivitas Bapak yang kelima, model proses aktivitas kompleks Model struktural CDNA telah dijelaskan dan generasi elemen CA telah dianalisis Diasilkan elemen CA direalisasikan dan berkembang dalam waktu Jadi sekarang kita akan mempertimbangkan model proses SEAS Model untuk mewujudkan sebuah siklus hidupnya model yang mewakili evolusi elemen CA perilakunya dari waktu ke waktu Siklus hidup elemen CA mencerminkan sebuah hubungan sebab-akibat Jadi mari kita jelaskan perlunya memperkenalkan model proses bersama dengan model kausal elemen CA Model kausal mewakili hubungan yang sama antara sebuah tujuan dan tingkat bawahan Tautan ini ditentukan dalam teknologi dan dimanifestasikan pada tahap melakukan tindakan dan memperoleh hasil Dari siklus hidup CA, model kausal tidak menggambarkan proses yang terjadi selama fase desain atau selama fase refleksi Serta terjadinya peristiwa ketidakpastian dan reaksinya Perlu memodelkan proses-proses ini menjadikannya penting untuk menggunakan model untuk eksklusif LC model proses CA Yang dikhususkan untuk bab ini pengembangan model apapun melibatkan isolasi fitur, karakteristik, sifat fenomena atau objek yang dipelajari dan refleksinya dengan bantuan beberapa alat deskripsi Bab yang keenam, efektivitas dan efisiensi aktivitas kompleks Karakteristik ringkasan utama dari proses semacam itu adalah jawaban atas pertanyaan apa yang diterima pada jam berapa dan berapa biaya yang menyebabkan penyelesaian proses Jawaban numerik yang diformalkan untuk pertanyaan-pertanyaan ini memberikan sebuah nilai karakteristik ringkasan yang sesuai dari CA tentang efektivitas dan efisiensinya yang dibahas di bawah ini Evaluasi kegiatan dilakukan yang pertama dalam bentuk peramalan a priori sebelum kegiatan dimulai saat membuat teknologi CA untuk memilih opsi terbaik untuk realisasi CA yang kedua a posteriori setelah selesainya tindakan dan evaluasi hasilnya Setiap prediksi terhambat oleh ketidakpastian perilaku masa depan dari objek yang bersakutan maka oleh karena itu tugas evaluasi prediktif harus terstruktur yang pertama perlu untuk mengidentifikasi faktor-faktor aktivitas kompleks yang mempengaruhi karakteristik efektivitas dan efisiensinya yang kedua memprediksi perubahan faktor-faktor ini dan yang ketiga berdasarkan hal ini buatlah peramalan efektivitas dan efisiensi Prosedus peramalan bersifat spesifik dan oleh karena itu berada di luar cakupan pekerjaan ini Namun faktor-faktor itu sendiri dan karakteristik efisiensi dan efektivitas berbeda secara umum sistemik Tunjuan singkat dari studi yang diketahui dan ditujukan untuk efisiensi sistem yang kompleks dan konsep terkait dibuat oleh karena berdasarkan itu definisi karakteristik kinerja dan efisiensi efektivitas kompleks dirumuskan dan ini kantor kuantitatif umum yang sesuai diusulkan Terlepas dari kompleksitas tujuan subjek dari hasil CA proses memperoleh hasil dalam rangkaian aktivitas yang kompleks dan menghubungkannya dengan tujuan memiliki karakteristik sifat seluruh sistem dari setiap CA terlepas dari kekhusus industrianya Bab yang ketujuh, Organisasi dan Manajemen Aktivitas Kompleks Tercatat bahwa setiap aktivitas kompleks mencakup elemen yang terkait dengan organisasi dan manajemen Setelah model CA diperkenalkan konsep organisasi dan manajemen dapat dianalisis secara formal dalam kaitannya dengan model yang diusulkan menggunakan bahasa CIA logis, sebab, akibat, dan model proses CA Struktur penyajian materi dalam bab ini meliputi lima bagian Pada bagian yang pertama tempat dan peran organisasi dan manajemen dalam sistem elemen CA dipertimbangkan dan hubungan antara pengelolaan dan KLHS organisasi dengan elemen CA lainnya didefinisikan Bagian yang kedua dikhususkan untuk struktur organisasi dan manajemen Bagian ketiga membahas masalah optimasi aktivitas kompleks dan bagian keempat menjelaskan tugas mengoptimalkan kinerja aktivitas kompleks dengan teknologi yang dikenal Dalam kelima masalah sistem SIS teknologi optimal hasil bagian langsung menanggapi persyaratan untuk metodologi kegiatan yang kompleks dan mendukung persyaratan yang tersisa untuk itu Dirumuskan dalam organisasi dan manajemen di seluruh sistem harus dimulai dengan penegasan tesis bawah Setiap aktivitas komprehensif mencakup elemen yang terkait dengan organisasi dan manajemen Sekian dan terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya